Latino dance saat ini semakin diminati masyarakat. Ini tak lain karena ternyata banyak manfaat yang bisa diperoleh. Termasuk salah satunya bisa menurunkan berat badan. Nah, untuk mengetahui lebih jauh tentang Latino dance dan manfaatnya, simak dialog rekan saya Nita Liana bersama Ketua Komunitas Latino Dance Surabaya, Stacey Huang. Ya, banyak cara dapat kita lakukan untuk membuat tubuh kita lebih sehat, lebih bugar, lebih langsing, dan juga lebih enak dipandang mata. Salah satunya dengan menari latin seperti Zumba, Salsa, dan masih banyak lagi. Di Surabaya sendiri, komunitasnya sudah ada, yaitu Komunitas Surabaya Latino Dancers. Mbak Stacey, ini sebagai kepala kan pasti sudah melihat perkembangan banyak sekali wanita Indonesia yang mulai menyukai Latino dance-nya, Mbak. Seberapa berkembang sih, Mbak? Sebenarnya kalau untuk latin dance sendiri itu sudah ada sejak lama. Karena mengingat sejarah bangsa Indonesia ya, kita dulu dijajah oleh negara lain, mereka juga membawa budaya mereka ke Indonesia. Sehingga sebenarnya latin dance sendiri itu sudah ada sejak lama. Cuma, karena beda generasi, akhirnya latin dance di Indonesia ini semakin berkembang. Mengikuti zaman. Di Surabaya sendiri? Di Surabaya sendiri banyak sebenarnya. Jadi kalau di Surabaya, itu backgroundnya, masyarakat Surabaya itu adalah latin ballroom. Jadi seperti waltz, tango, foxtrot, lalu ada caca-ca, jive, seperti itu. Jadi sebenarnya sudah ada sejak lama. Tetapi untuk salsa, jadi latin dance untuk yang lebih ke folk dance-nya, itu baru muncul di Surabaya itu sekitar 3-4 tahun yang lalu. Suka? Itu karena memang sudah penarikah? Tidak selalu. Jadi buat teman-teman yang datang ke Surabaya Latina Dancers, itu rata-rata sebagian besar mereka kan tidak ada background nari. Mereka datang ke sini memang dengan tujuan yang berbeda-beda, tetapi setelah dirangkum, itu mereka satu kepingin sehat. Di Indonesia, itu cuma ada 3 Cuba Dancers, dan salah satunya adalah Mbak Stacey. Ya, jadi Surabaya Latino Dancers, kami menganut Cuban Salsa. Jadi salsa sendiri itu ada macam-macam. Tetapi untuk Surabaya Latino Dancers, kita memang menganut kepercayaan Cuban Salsa. Karena memang sebenarnya salsa itu berasal dari Cuba. Ia, dan hariannya? Lebih fun ya. Jadi seperti kita ada Rue Dati Casino, lalu ada Contra Tiempo, seperti itu. Jadi lebih fun aja dibawanya. Kita coba lihat seberapa efektif penari atau menari latin, baik itu salsa, zumba, dan pilihan nari latin lainnya, untuk menurunkan atau melangsingkan tubuh para wanita Indonesia khususnya. Kita lihat cuplikan yang satu ini. Lebih banyak ini ya, terhibur ya, terhibur dan yang tentunya mendapatkan kesehatan juga. Sudah kita happy, kita dapat senang, sehat. Untuk berat badan, sebelumnya mungkin ya satu bulan itu bisa lumayan signifikan sih. Satu, dua, tiga kilo sepertinya bisa. Motivasi aku untuk ikut salsa ini karena aku pengen membuat badan aku semakin sehat dan pastinya untuk mengurangi berat badan juga. Yang dulunya berat aku itu sekitar 62, tapi barusan ini berat badan aku ya lumayan sih, jadi 52-an gitu. Dalam kurung waktu sekitar berapa bulan ya, 6 bulan kali ya. Dan itu pun juga aku gak rutin loh. Berat badan saya saat ini, saat ini sih sudah 58-an lah. Sebelumnya sih saya sempat ada di posisi 63-64. Supaya bisa memiliki badan ramping, dulu aku 55 kg, gak seramping ini sih agak gendut di tangan. Tapi semenjak ikut salsa ini, beratku sekarang turun jadi 43 kg. Dan kebetulan aja orang-orang banyak bilang, kalau aku, wah kamu kurusan ya, kayak gitu. Nah itu tadi mbak, para anggota ternyata memang sudah ada yang berat badannya lumayan ya turunnya. Sebenarnya kalau dari penari sendiri, dan itu menggunakan latin ya, seberapa efektif dibandingkan yoga, atau street workout, atau olahraga yang lainnya untuk melangsingkan tubuh? Sebenarnya, kalau saya boleh jujur ya, menari latin, apapun itu, itu hanya salah satu cara untuk menjadi sehat, untuk membentuk badan. Cuma kebetulan kalau kita ngomongin latin dance ini kan, sekujur tubuh kita kan bergerak. Nah, karena bergerak ini akhirnya semua otot di tubuh kita itu terlatih, seperti itu saja. Saya tidak mengatakan bahwa olahraga yang lain tidak membentuk badan, tidak. Tetapi karena konteks malam ini kan tentang latin dance ya. Jadi, saya selalu mengatakan ke para anggota saya bahwa, oke, kalian datang ke sini untuk belajar latin dance, jangan berpatokan bahwa, oh, nanti keluar dari ruangan ini aku mau turun 5 kilo. Nah, saya selalu bilang, yang penting sehat dulu, yang penting fun dulu. Kalau seandainya turun berat badan itu hanya bonus. Bukannya memang para anggota ikut karena termotivasi untuk itu? Mereka awalnya kepinginnya seperti itu, tetapi setelah saya ngomong begitu mereka jadi kayak, loh, oh iya gitu, iya. Tetapi ada lanjutannya lagi. Saya tidak akan menjamin turunnya berat badan karena metabolisme tubuh tiap orang kan berbeda-beda. Tetapi yang pasti kalau tubuh mereka membentuk lalu semakin kencang, itu saya bisa jamin. Karena banyak pengakuan dari teman-teman, itu 3 kali mereka datang latihan, beratnya masih tetap, tapi ternyata lingkar pinggangnya berkurang. Jadi celananya sudah pada kendor, seperti itu. Jadi akhirnya mereka semakin niat kan, oh oke, mereka semakin niat, mereka semakin rajin latihan. Dan pada akhirnya pada saat berat mereka turun beneran, mereka happy. Banyak anggota yang tadi juga ikut latihan memiliki berat badan yang sebenarnya cukup berat ya untuk melakukan nari latin itu. Bagaimana cara Mbak Stacey untuk mengajarkan ya bahwa ini mereka akan langsing seperti itu? Nah, jadi begini untuk belajar latin dance itu kan ada tahap-tahapannya. Kita juga ada berbagai macam jenis latin dance juga kan. Nah mungkin untuk teman-teman yang berat badannya agak berlebih dan mungkin mereka terlalu berat untuk melakukan gerakan yang cepat, itu saya akan ajarkan tarian latin yang beatnya pelan dulu. Nah, jadi melatih kelincahan kaki dulu, musicality-nya juga diasah dulu. Nah, nanti kalau sudah mereka nyaman, saya tingkatkan lagi beatnya dengan mengajarkan jenis tarian yang lain yang lebih cepat, seperti itu. Apa bedanya latino dance ini dibandingkan dengan dansa-dansa yang lain dan juga bentuk olahraga lain yang juga tujuannya untuk melangsingkan tubuh? Nah, bedanya cuma kalau ini dari kacamata saya dan kacamata member ya, kalau belajar latin dance ini kita merasa lebih fun. Misalkan kalau ini teman-teman bergerak dari jam 7 malam pulang kerja gitu ya, jam 7 malam sampai jam 11 malam, mereka nggak merasa. Jadi tau-tau loh, oh udah jam 11 malam nih nggak terasa. Jadi itu berarti mereka fun, mereka enjoy. Kalau kita ngomongin efektivitas dalam membentuk tubuh, khususnya para wanita, kalori yang dibakar ketika melakukan latino dance itu sampai seberapa? Kalau kita pilih salah satu jenis aja ya, salah satu jenis latin dance contohnya salsa. Karena salsa ini kan yang sekarang sedang marak-maraknya nih. Kalau kita melakukan salsa dengan benar, dalam satu jam kita melakukan salsa itu sama dengan kita membakar 600 kalori di dalam tubuh. Tapi harus dengan benar ya, kalau salsanya cuma males-malesan juga kayaknya nggak sampai 600. Tapi kegiatan yang diterapkan oleh komunitas Surabaya Latino Dancer sendiri, seberapa frekuensinya, seberapa rajin, seberapa sering? Kita basically seminggu kita ada dua kali latihan. Jadi Surabaya Latino Dancer, kita tidak mengeplot lebih dari dua hari dalam seminggu. Karena kan banyak member juga pekerja. Jadi kami juga menghargai waktu pribadi mereka. Tetapi tetap bagaimana caranya supaya mereka bisa meluangkan waktu untuk berolahraga, bertemu teman-teman, seperti itu. Kekurangannya kalau Latino Dancer itu apa, Mbak? Mungkin kesulitan ya lebih tepatnya. Kesulitan yang akan dihadapi oleh para penari Latino Dancer? Dalam mencari partner. Jadi kalau kita ngomong latihan dan siang couple ya, itu kan normalnya itu couple laki-laki dan perempuan. Nah, memang perempuan-perempuan juga bisa sih, seperti saya sendiri, saya juga sering jadi cowoknya kan, saya yang lead. Tetapi kesulitannya memang dalam mencari penari laki-laki. Karena mereka konsepnya sudah salah sejak awal. Mereka merasa, ah laki-laki kalau menari itu nanti banci. Padahal enggak. Bahwa sebenarnya laki-laki itu kalau mereka bisa menari, ini dalam konteks latin ya, saya bicaranya. Kalau mereka bisa menari, mereka akan lebih tahu bagaimana cara menghargai wanita. Mereka akan lebih tahu bagaimana cara memperlakukan wanita dengan baik. Jadi sebenarnya dibalik latihan dan sendiri itu juga ada pembelajaran kepribadiannya sih, kalau menurut saya. Nah, ini yang perlu diperhatikan ketika latino dance apa mbak? Yang pertama, postur badan. Postur badan dalam berdiri laki-laki dan perempuan harus benar. Karena kalau tidak benar nanti akan cedera. Cedera dalam arti mungkin tulang punggungnya jadi ngilu, sakit, seperti itu. Lehernya mungkin, tangannya gitu. Berarti sama dong mbak? Sama seperti senam aerobik, yoga. Ya, tetapi mungkin lebih, impactnya lebih low ya. Karena kita lakukan juga dengan fun, tidak terasa. Badan jadi lebih rileks, kita tidak merasa mungkin kalau melakukan sesuatu yang berat. Karena pengalaman dari saya menari latin itu ada teman, dia habis patah tulang. Ini habis dipasang pen, enam pen, ada pelatnya juga. Dua minggu setelah operasi, dia bersalsa, masih pakai arm sling kan. Nah, tiga bulan kemudian dia sudah bisa angkat tangan. Jadi itu terapi yang tidak disengaja juga. Jadi sampai katanya dokter tulangnya sempat bertanya, kok kamu recovery-nya cepat sekali? Jadi mungkin... Tapi memang ada gerakan yang membantu recovery? Secara otomatis ya. Kalau kita menari, tangan itu pasti kepingin bergerak kan. Nah, mungkin waktu bergerak, cenut, sakit, lupa. Turun lagi, nanti bergerak lagi, cenut, sakit, lupa. Jadi secara tidak sengaja dilatihkan. Tetapi kalau kita melakukan fisioterapi, itu kan sakit demi detiknya kan dirasakan. Jadi mungkin, aduh gak mau, ah sakit. Coba lagi, aduh, jadi lebih lama sembuhnya. Tetapi kalau misalkan dengan menari, apalagi yang kita suka, itu mungkin sakitnya tidak terasa, sehingga membuat kita tidak manja dalam berlatih, sehingga proses recovery-nya juga lebih cepat. Terus ada tantangan juga lagi, pakai high heels? Iya, untuk perempuannya. Tetapi itu bukan suatu keharusan. High heels memang membantu mempercantik. Dan membantu postur tubuh supaya lebih baik. Tetapi tidak semua perempuan itu nyaman menggunakan high heels. Jadi untuk pemula, saya tidak pernah menyarankan mereka menggunakan high heels, kecuali kalau memang mereka sudah terbiasa. Kalau mereka sudah terbiasa, oke. Tapi kalau tidak, tanpa alas kaki pun, fine. Oke, begini itu juga menjadi salah satu opsi olahraga terbaru yang happening di Surabaya juga ya. Di Indonesia, maksudnya di Surabaya, Mbak Stacey Wang. Itu tadi perbincangan saya dengan kepala dari komunitas Surabaya Latino Dancer Stacey Wang. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.